selamat siang juragan, jumpa dan jumpa lagi dengan kami dari alltutorial.net pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi lupa pola pin, sandi, kunci layar pada HP Vivo Y20 ya untuk mengatasi hal ini, kita harus mematikan terlebih dahulu HPnya jadi HP harus posisi off, nanti kita harus melakukan test point ya test point itu sendiri berarti kita harus membongkar HPnya ya membongkar HPnya, membuka mesinnya, kemudian kita melakukan test point nanti akan saya tunjukkan titik mana yang perlu dilakukan test point ya sekarang kita keluarkan dulu sim traynya, mana ini sim traynya? nah disini, ini sebenarnya nggak dikeluarkan sih, nggak masalah sebenarnya ya cuman kita keluarkan aja lah, nggak apa-apa lah kemudian langkah selanjutnya, disini ini kan casing belakangnya atau back case-nya ini ada lemnya, jadi kita harus panasin ya kasih panas tipis-tipis aja dengan blower ya supaya apa, lemnya agak lunak gitu ya tujuannya tapi jangan terlalu panas, nanti malah berbahaya sebentar saya masih ngambil blowernya untuk kasih panas pada bagian casing belakang agar nantinya lem lunak sehingga nanti kita congkel pelan-pelan dia bisa terkelupas lemnya ya dan akhirnya nanti kita bisa membuka back case-nya atau casing belakang pada HP Vivo Y20 ya kita kasih panas tipis-tipis aja ini dijalankan ya jadi jangan hanya di satu titik kita gerakkan ya kita gerakkan begini kemudian setelah dirasa cukup ya setelah dirasa cukup kemudian kita taruh dulu blowernya selanjutnya saya menggunakan ini ya ini semacam seng ya memang ada alat khusus untuk membuka nah kita congkel ya ini tipis sekali ya supaya apa, ini bisa masuk ya kalau dengan menggunakan bekas touch screen biasanya agak susah ya jadi pertama-tama kita dengan ini dulu kita cari celahnya nah setelah dapat celah kita urutkan kita jalankan pelan-pelan seperti ini ya kemudian kita ganti dengan menggunakan bekas touch screen ya nah pelan-pelan saja disini tidak ada kabel fleksibel jadi meskipun agak dalam tidak masalah ya tidak masalah nah cuman kalau dipaksa ya nanti bisa pecah bekasnya jadi cukup pelan-pelan saja kalau memang belum bisa jangan dipaksa ya jangan dipaksa memaksa itu nggak baik oke ini udah terbuka bekasnya kemudian disini banyak sekali baut-baut ya atau sekrup-sekrup ya ini kita harus lepas juga ya kita harus lepas satu persatu jangan sampai ada yang ketinggalan ya kemudian nanti seandainya kita buka masih ada yang susah kita perhatikan dimana barangkali ada sekrup atau ada baut yang masih tertinggal atau masih belum dilepas ya kemudian disini ada segel garansi Vivo-nya ya ini ada segel garansi Vivo-nya coba kita amankan ya kali aja bisa ya kayaknya segel Vivo kemudian segel Xiaomi ini segelnya cukup mudah untuk kita lepas lagi nah nanti kemudian kita pasang lagi lah ini berbeda dengan segel-segel yang lain kalau segel Vivo kemudian segel Xiaomi ini cukup mudah jadi kita lepas aja kita amankan jadi kita bisa mengamankan segel ini tanpa harus merusaknya nah nanti kita bisa pasang kembali segelnya ya oke selanjutnya bagian atas ya sekrup atau baut-bautnya kita lepaskan semuanya jangan sampai ada yang tertinggal ya jangan sampai ada yang tertinggal supaya nanti kita melepas framenya mudah nah ini kemudian kita nah ambil dari sini aja biasanya disini celah yang paling mudah cuman kita tetap harus hati-hati takutnya nanti malah patah di bagian sini ya nah tapi tetap harus hati-hati disini ada celah kita lepaskan framenya ya kita lepaskan framenya seperti ini dengan kuku juga boleh pelan-pelan saja nggak begitu susah kalau ini ya setelah itu ya kita apa namanya lepaskan nah ini udah terlepas seperti ini disana tadi ada fleksibel fingerprint ya kemudian disini mesinnya menutup mesinnya nah ini kok masih susah ya ini ini sebenarnya tinggal ditarik aja ini nah ini kalau susah kayak gini jangan dipaksa ya jangan dipaksa kita harus cek mana yang gandul istilahnya jauh ini gandul mana yang membuat dia tidak bisa terbuka kemudian kita nah ini masih susah juga nah kan benar ternyata disini ada satu baut ya satu baut yang tertinggal atau belum kita lepaskan ya nah ini kita lepaskan kemudian nah sekarang begitu mudah ya kalau susah intinya jangan dipaksa kita harus cek mana yang masih ngancing istilahnya seperti itu kemudian disini adalah letak test point pada HP Vivo Y20 nya di dekat kamera ya di dekat kamera kamera paling bawah ya kamera paling bawah nah ini ada dua titik nah dua titik itulah yang nantinya kita akan hubungkan dengan menggunakan pinset atau jenisnya untuk melakukan test pointnya ya sekarang kita pastikan dulu PC nya sudah install driver Qualcomm terkait install driver Qualcomm ada di deskripsi video di bawah bagaimana cara install driver Qualcomm baik di Windows 7 ataupun di Windows 10 sudah saya jelaskan sebelumnya karena kan tinggal klik link yang ada di deskripsi video di bawah ya kemudian langkah selanjutnya kita langsung menuju ke device manager device manager disini jadi tujuannya adalah supaya nanti kita tahu ketika kita melakukan test point apakah berhasil apa tidak kita akan tahu di device manager kita klik kanan pada bagian di spc ya di spc ada di sebelah kiri ya ada di sebelah kiri klik kanan disini lalu properties device manager ya kemudian di bagian port disini nanti akan kelihatan dia udah terbaca 9008 apa belum ya kemudian kita langsung menuju ke HP nya kita akan melakukan test point dua titik tadi yang udah saya kasih lihat kita apa namanya kita hubungkan dengan menggunakan pinset atau jenisnya ya atau jenisnya kemudian setelah terhubung ya kita hubungkan dengan pinset tekan dan tahan setelah terhubung jangan dilepas dulu ya jangan dilepas dulu nah setelah terhubung seperti ini kita colok kabel usb ke pc nya disana sudah terbaca gd loader 9008 kalau udah begini kita tinggal melakukan eksekusi baik melakukan flashing bypass pola bypass frp nanti kita akan jelaskan pada video tutorial berikutnya sekira masalah bagaimana cara melakukan test point sekaligus membongkar HP vivo y20 saya cukupan sekian sampai jumpa dengan tutorial berikutnya selamat siang selamat siang selamat siang selamat siang selamat siang